Halo gengs, dua pria masing-masing berinisial IB dan MH, keduanya terpaksa berurusan dengan anggota Polsek Garut Kota. Keduanya mencuri sepeda motor di rumah seorang anggota DPRD Garut di kampung Muara Sanding, kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Cara kedua pelaku menjalankan aksi pencurian sepeda motor, terbilang sangat mudah, karena salah satu tersangka adalah pegawai korban. Pelaku IB yang sudah bekerja di rumah Iman Ali Rahman selama dua tahun tersebut justru menjadi otak pelaku untuk mencuri tiga unit sepeda motor sekaligus dalam semalam. Pelaku IB sengaja meminta bantuan pelaku MH untuk mengangkut sepeda motor pada malam hari. Usai kendaraan itu berhasil dibawa kabur, kedua pelaku kompak menjualnya melalui media sosial Facebook. Kapolsek Garut Kota AKP Zainuri mengatakan selain dua pelaku, petugas juga menggiring seorang pria yang diduga sebagai penada kendaraan hasil curian. Ketiganya kini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Garut Kota. Lanjut Zainuri, dua unit sepeda motor milik anggota DPRD Garut yang dicuri pelaku berhasil ditemukan polisi meski sudah terjual. Sementara satu unit kendaraan lagi saat ini masih dalam tahap pengembangan petugas. Pelaku IB mengaku aksi pencurian dilakukan terpaksa karena butuh dana untuk membayar rumah kontrakan keponakannya di Bandung. Terima kasih telah menonton! Kita indikasi dari orang dalam dan membawa seorang pemangin dari luar untuk mengambil kendaraan tersebut itu jalur untuk mengambil atau memberitahu bahwa kendaraan tersebut biar mempelancar untuk pengambilan kendaraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!